Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 atopi Kobar kembali membuka rekrutmen relawan untuk membantu penanganan COVID-19 khususnya di wilayah risiko tinggi penyebaran COVID-19 atau zona merah. Nantinya relawan ini akan ditempatkan di fasilitas kesehatan ataupun rumah sakit yang kekurangan tenaga medis. Sejak April, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membuka pendaftaran relawan medis dan non-medis untuk penanganan COVID-19. Saat ini ada sekitar 500 relawan, baik tenaga medis maupun non-medis yang masih aktif. Salah satunya Fadila Zulfa. Fadila yang berprofesi sebagai dokter ini telah bekerja sebagai relawan sejak April 2020. Fadila saat ini bertugas sebagai dokter di Pusat Isolasi Mandiri BPSDM Jawa Barat. Sehari-hari Fadila menangani pasien positif COVID-19 tanpa gejala. Awalnya niat Fadila untuk menjadi relawan tidak disetujui oleh orang tuanya. Namun Fadila berhasil meyakinkan orang tuanya dan masih melakukan tugasnya sampai saat ini. Saya juga sudah disumpah dari semenjak saya sumpah dokter bahwa saya akan membuktikan diri terhadap kemanusiaan. Ya itu sih jadi suatu panggilan juga untuk saya. Saya memiliki keilmuan. Walaupun penyakit ini penyakit baru yang saya tidak pernah belajar sebelumnya di waktu saya sekolah, kedokteran. Tapi setidaknya saya memiliki keilmuan yang bisa digunakan dan untuk membantu pasien-pasien COVID-19 dan juga meringankan beban dari tenaga kesehatan teman-teman sejawat saya lainnya. Hal serupa juga dilakukan Willy Sopiandi. Willy yang berprofesi sebagai perawat ini menjadi relawan sejak April 2020 di Pusat Isolasi Mandiri BPSDM Jawa Barat. Willy mengaku di awal masa pandemi merupakan masa-masa terberat menjadi relawan. Selain harus berpisah dari keluarganya, Willy juga memakai APD lengkap selama 8 jam setiap harinya. Masih ingat banget pas satu bulan pertama mas, satu bulan pertama benar-benar dalam kondisi yang down banget. Bukan cuma saya tapi rekan-rekan di sini juga sama semua. Kita satu bulan nggak bisa ketemu dengan keluarga, nggak bisa ketemu dengan teman-teman dan lingkungan kita yang di rumah. Kita nggak bisa, kita benar-benar udah down sampai benar-benar. Saya video call sampai sempat berlinang, apa sih, berkaca-kaca kelihatan anak sendiri. Nggak bisa ketemu mas selama waktu itu. Tapi alhamdulillahnya di sini kita juga dapat rekan-rekan yang satu senasib sepenanggungan. Jadi kita berbagi, sharing sama-sama di sini. Ya susah senang bareng gitu. Nah itu pun sangat membantu. Selain tenaga medis, ada juga relawan non-medis. Salah satunya Faza Iza Mahez. Mahasiswa semester 3 ini menjadi relawan non-medis untuk posisi runner. Runner bertugas membantu kegiatan di lapangan, seperti tes massal dan sosialisasi penanganan COVID-19. Meskipun relawan non-medis, bukan berarti Faza tidak rentan tertular virus. Pasalnya, runner juga bekerja membantu ketika adanya tes massal, ataupun menjemput kontak erat pasien positif COVID-19. Pengalaman banyak sih sebenarnya, kayak semuanya unpredictable gitu. Kalau yang paling mengesankan mungkin waktu awal-awal kali ya. Itu saya tugas jadi ngebantu di tes massif, kemudian di registrasi tepatnya. Dan setelah beberapa hari kemudian, didapatkan hasil sepertiga dari yang di tes itu ternyata reaktif. Itu cukup kaget sih bikin takut gitu. Saat ini dibutuhkan sekitar 200 orang relawan dengan berbagai posisi. Di antaranya relawan medis dokter, bidan, perawat, tenaga K3, dan tenaga sanitasi lingkungan. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin menjadi relawan, yaitu berusia maksimal 35 tahun, tidak memiliki penyakit bawaan, dan harus mendapatkan izin tertulis dari keluarga. Pendaftar yang memenuhi syarat akan diwawancara, dan dikontrak menjadi relawan selama 4 hingga 6 bulan, dan bersedia ditempatkan di mana saja. Ketika bicara bayaran, ini kan kita kan ini sedang sambil berjalan ya Kang ya. Paling tidak yang namanya relawan sebetulnya tidak dibayar sih dengan kondisi seperti ini. Tapi kita sedang umpayakan juga mengusulkan anggaran ya kan. Nah seperti apa anggarannya? Paling tidak kan untuk identitas, kar, kemudian seragam, kemudian minimal untuk selama dinas itu makan, berapa hari penugasan. Itu sudah dihitung-hitungannya ya. Jadi yang penting kita sedang memupayakan juga itu. Berdasarkan data dari PIKOBAR, hingga 23 Oktober 2020, sudah 3.000 orang yang mendaftar untuk menjadi relawan. Pendaftaran bisa dilakukan secara online melalui website PIKOBAR dan akan ditutup pada 30 November 2020. Franky Wijaya, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.